Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah Alhamdulillah binikmatillah walauhalla walaquata illa billah amabadu sahabat-sahabatku jumpa lagi di channel Pandawa TV yang mengupas seputar pertanian dan seputar religi saat ini saya ada di tanaman jagung sumo yang saat ini sudah berusia 16 hari dan untuk lahan daerah sini adalah sistem yang tak ada hujan mana disini tidak ada pengairan kecuali hanya mengandalkan air hujan dan ini kemarin Alhamdulillah baru saja turun hujan dan saya usia yang ke sampai ke 16 hari ini ini belum dilakukan pemupukan mungkin nanti untuk pemupukan bisa dilakukan ketika jagung sumo ini sudah berusia 25 hari 20-25 hari ini sudah bisa dilakukan pemupukan dan ini jarak tanamnya ini memang di daerah sini memang agak padat ini kira-kira kalau kurang lebih hanya 30 cm dan ini ditanam dua-dua kawan ini cuma ini kemarin tidak tumbuh ini aslinya ditanam dua-dua kemudian ini sebelum penanaman ini sudah dilakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang yaitu kohe kambing ini bisa dilihat sehingga terlihat meskipun belum belum dipupuk terlihat sekali hijau karena memang kalau untuk kohe kambing ini memang sangat subur sekali untuk dibuat pemupukan segala tanaman ini sudah terbukti beberapa kali saya melakukan pemupukan dengan kohe ayak kohe kambing dan yang tidak seperti pada tanaman padi juga pernah meskipun eh tidak di lakukan fermentasi dan ini kohe kambing ini sangat subur karena urinya sudah bercampur dengan eh kohe kambingnya sehingga sangat bagus sekali untuk pemupukan segala tanaman namun kalau dicabe diupayakan ini sudah beberapa bulan baru dipakai biar nanti tidak terserang camur seperti ini dan untuk mengendalikan rumputnya ini untuk ditanaman jagung ini sangat mudah sekali tadi sahabat-sahabatku bisa menggunakan menggunakan termasuk kalaris dan sejenisnya itu sangat ampuh sekali untuk mengendalikan rumput di tanaman jagung dan tanaman jagungnya pun tidak akan terpengaruh dengan obat rumput tersebut ini nanti nanti sudah tidak dilakukan istilah matun hanya akan disempray saja lebih ringan daripada kita menggunakan tenaga manusia ini cukup satu tangki setengah kira-kira ini sudah cukup untuk mengendalikan rumputnya disini dan nanti tidak insya Allah tidak akan tumbuh sampai panen itu cara merawat jagung dan yang perlu diperhatikan dalam perawatan jagung itu biasanya penyakit yang menyerang adalah ulat nah untuk mengatasi ulat kawan-kawan bisa menggunakan biasanya saya menggunakan dukon amati itu lebih bagus namun harganya agak mahal dibanding dengan yang lain tapi untuk daunnya akan lebih bagus kemudian dan biasanya lagi kalau disini adalah itu penyakit yang ada di dalam tanah itu kalau disini namanya lanas itu menyerang akarnya dan dan biasanya yang diserang adalah rata-rata di tanah yang merah kalau disini jarang sekali kalau di lahan sini yang diserang lanas karena lanas itu rata-rata menyerang di daerah lahan yang tanahnya merah jadi ada yang di ada di sebelah disasana yang sering terserang kalau disini jarang sekali dan untuk mengendalikan atau mencegah lanas itu harus dilakukan atau dikasih puradan puradan di pemupukan pertama jadi ketika pemupukan pertama pupuk orea biasanya hanya pupuk orea kadang dicampur dengan konskah namun rata-rata hanya orea saja untuk pemupukan pertama dan pemupukan kedua dengan menggunakan poskah jadi untuk menanggulangi lanas yang biasanya menyerang pada akarnya itu perlu dikasih puradan atau sejenisnya dicampurkan di pemupukan pertama karena kalau sudah terlambat terlambat ini nanti tidak bisa diatasi lagi sulit sekali untuk mengatasi lanas kalau tidak dilakukan atau pencegahan sebelumnya jadi kalau sudah diserang itu sulit sekali untuk dikendalikan itu adalah cara perawatan jagung demikian mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel Pandawa TV agar saya lebih semangat membuat konten seputar pertanian dan saya akhiris di nasyarat al-mustakim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih